Tadinya saya datang ke sini, saya khawatir ada pertanyaan yang hukumnya haram untuk ditanyakan. Tetapi ternyata saya lihat tadi semua halal. Bisa. Ada sensitif sebetulnya saya mau tanya. Tetapi tadi saya lihat ada yang menyinggung soal NKRI. Bung Ruki. Apakah Papua bisa merdeka? Kalau bisa, bagaimana cara mempercepat kemerdekaan itu? Bung Ruki, nanti kalau Bung pulang ke sana, sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada. Bukan di Papua, bahwa yang berhak menerakan NKRI harga mati cuma kami di sini. Yang di sana tidak. Di puncak gunung itu, doa Natal itu di ucapkan oleh seorang perempuan Muslim. Karena soal memang. Jadi persahabatan mendahului seluruh sensasi yang di ucapkan, terutama dari Jakarta. Ada ketegangan rasial, ada ketegangan religius di daerah ini. Saya mau bantai itu dengan memperlihatkan soal tadi. Tetapi, lebih dari itu, wacana merdeka itu ada terus diwariskan dari awal. Karena ada, bukan sekedar mitologi, tapi pengertian bahwa nanti akan ada kargo cult yang masih dipahami di sini. Akan ada orang yang menyelamatkan bangsa ini. Jadi memori itu ada di dalam benak masyarakat Papua. Kenapa memori itu mesti dihapus? Itu memori yang melekat karena semua orang menginginkan ada identitas primer pada dia. Sekarang kalau saya bertanya, identitas primermu sila kedua atau sila ketiga? Kemanusiaan yang adil dan beradab atau persatuan Indonesia? Tapi nanti kalau Jakarta bilang, ya itu kan silanya mesti lima. Oh ya, ada lima sila memang. Tapi kalau orang harus memilih mana yang mau diutamakan, sila kedua atau sila ketiga? Kalau pemerintah bersama sila ketiga, loh bukankah sila ketiga itu sebelumnya ada sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan problem Papua adalah soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau masalah value tadi, ethics of humanity, diabaikan, orang ingin merdeka. Pemenuhan keadilan sosial, pemenuhan kemanusiaan yang adil dan beradab, mendahului kebutuhan untuk persatuan. Karena persatuan itu abstrak. Sementara kemanusiaan yang adil dan beradab konkret dihadapi setiap hari. Saya terangkan itu sebagai wacana berpikir. Jadi sekali lagi, hal yang ada di dalam sistem berpikir, di dalam antropologi of knowledge. Jadi teman-teman di Papua, saya kenal dari awal. Saya berteman dengan Muridan, saya ikut dalam beberapa ades Papua. Jadi saya tahu jejak pikiran itu. Saya membaca disertasi dari ibu siapa yang menulis tentang dual nationalism itu. Orang Papua mengembangkan dua nasionalisme. Di nasionalisme terhadap Jawa, itu juga nasionalisme. Yang kadang-kadang disemunyikan. Jadi soal-soal kultur tadi, soal-soal evolusi kebudayaan, soal-soal antropologi yang basisnya ada pendekatan value, diabaikan itu soalnya. Padahal kita belajar, jadi macam-macam. Nah kalau ditanya, bagaimana solusinya? Ya tentu, kalau kita anggap ada ketegangan potensial antara Papua dan Jawa, atau Jakarta misalnya. Bagaimana nyelesainya? Sama waktu penyelesaian soal Afrika Selatan. Sama waktu penyelesaian soal konflik di Amerika Latin. Diputuhkan pihak ketiga supaya tidak ada yang merasa bahwa dia diuntungkan, dia tidak diuntungkan. Kan selalu ada pihak ketiga, tapi pihak ketiga mesti paham apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Jakarta menginginkan persatuan Indonesia, Papua menginginkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Perang narasi itu mesti dihasilkan oleh pihak ketiga. Sama seperti Desmond Tutu menyelesaikan problem rasialisme di Afrika. Karena orang percaya bahwa tidak akan ada yang menjadi pengkhianat di situ. Kan biasanya kalau cuma dua belah pihak diserahkan nego di antara kirim dua wakil di situ, tetap saling mengincar keuntungan. Tapi kalau ada satu pihak yang betul-betul diterima karena wacana dia tidak dipenuhi dengan kepentingan politik, memungkinkan ada semacam solusi di situ, paradigma di situ. GKI, forum-forum semacam ini, kalau diperbanyak, dibunyikan setiap minggu, dia bisa menjadi pihak untuk menyelesaikan soal ini. Kalau dibunyikan setiap minggu, tapi kadang-kadang orang berpikir bagaimana dibunyikannya, dibunyikan pun hanya berbunyi di ruang ini. Karena pers takut muat. Banyak jurnalis yang tidak memuat perkembangan seperti ini kan. Takut. Kenapa? Industri pers adalah industri untuk memenuhi kepentingan bisnis, bukan kepentingan kemanusiaan. Kritik saya juga pada pers begitu. Karena itu orang cari keterangan pada pers asing akhirnya. Lalu dianggap pers asing memprovokasi. Ya karena pers di dalam negeri tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan secara jujur fungsi investigasi. Sekarang undang-undang pers dibuat untuk menghalangi pers melakukan investigasi. Jadi tetap di situ terlihat ketika viral baru terbuka semuanya. Kepolisian sekarang Pak Sigit berupaya untuk akhirnya demi presisi itu mengulangi lagi, membuka kembali kasus-kasus yang di Sumatera Utara, di Karo, segala macam itu. Soal Vina, segala macam. Jadi ada kebutuhan sebetulnya pers itu membantu publik opinion itu. Supaya terbuka kembali bahwa kita menghadapi problem yang sama. Yaitu gagalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini, coba misalnya di pertemuan berikutnya. Jadikan, kami mau diskusi Papua itu lebih penting silat kedua atau silat ketiga. Jadi sekali lagi, karena saya tetap mau konsisten, supaya saya cuma mau analisis soal transformasi konflik melalui media naratif. Lain kalau saya diundang untuk memikirkan undang-undang dasar baru Papua itu. Soal lain itu. Secara akademis dimungkinkan. Kan jaminan itu ada di dalam konvensi civil and political. Jadi ucapin aja. Ini desain undang-undang dibuka aja. Untuk dibicarakan secara akademis. Kenapa mesti dihalangi? Itu ada di pikiran itu. Membuktikannya memang mungkin sulit. Begitu ada krisis ekonomi, hilang lagi itu. Tetapi jangan halangi orang untuk berpikir tentang alternatif. Itu yang sering saya terangkan. Yang berikut api yang tadi. Saya kira ya saya jawab soal Pak Prabowo. Kita mau lihat. Beban Pak Prabowo itu adalah memikirkan makan siang gratis. Karena dia sudah janjikan. Kan masalahnya di situ kan. Saya bisa dicuip. Rumah saya itu 200 meter dari Pak Prabowo. Seringkali Pak Prabowo mampir buat curhat juga. Ini saya bisa baca bahwa Prabowo ingin untuk menyatakan diri sebagai pemimpin Asia bahkan. Jadi dia akan peduli dengan sinyal-sinyal kasus manusia. Kan kita tahu legitimasi Pak Prabowo turun. Sebetulnya banyak orang yang menyesalkan. Mau milih Prabowo tapi ragu-ragu karena ada Gibran di situ. Itu kita buka aja sebagai problem. Saya omongnya itu juga pada tim Gerindra sebetulnya kan. Jadi kalau dilihat Pak Prabowo itu ada di tempat keberapa. Jelas bukan di tempat pertama. Karena apa? Soal anggaran. Tentu akan ada anggaran tambahan mungkin pada Pak Prabowo. Pendekatannya bisa didiskusikan kembali. Tapi fokus Pak Prabowo adalah menyusun kabinet yang memungkinkan kepastian-kepastian anggaran untuk makan siang gratis harus dia selesaikan. Kalau tidak legitimasi turun lagi. Ini kan ada trade-off kan. Prabowo mesti cari 800 triliun semester depan. Itu artinya kalau makan siang gratis 400 triliun. Lalu ibu kota Pak Jokowi masih paksa 400 triliun. Sudah 8 triliun habis. Artinya soal-soal lain akan terlantar. Tidak akan ada anggaran tentang pendidikan. Tidak ada anggaran tentang BPJS. Jadi bagi dia, bagi beliau sebagai pemimpin baru. Dia tentu akan hitung kemasuakalan dari anggaran pembangunan itu. Jadi ya Pak Prabowo tetap. Masih akan jadi sorotan, tapi sorotan internasional. Kepentingan flashlight-nya akan dari situ. Dan itu berhubungan dengan yang saya terangkan tadi. Ada realignment di dalam politik dunia hari-hari ini. Pertama, soal gender, soal lingkungan itu akan jadi sorotan. Jadi begitu Prabowo memberi sinyal bahwa dia seolah-olah membiarkan act of omission terhadap perusahaan lingkungan, kesimpulan internasional akan berubah untuk mendukungan. Yang kedua, produksinya Prabowo kemana? Mau ke China atau ke Amerika? Kan China kehabisan uang sekarang itu. Banyak strategi ekonomi yang gagal. Sementara Amerika kebanyakan dolar. Nah, apa yang dibutuhkan oleh negeri ini? Ya pasti dolar. Jadi pasti akan ada orientasi baru untuk lebih ke Amerika. Apa akibatnya pada kebijakan Prabowo terhadap freeport? Kan itu semua hal yang dengan mudah kita lihat parameternya dari atas. Jadi saya menghitung bahwa pembentukan berikut kecenderungannya ke Amerika. Karena kebutuhan uang. Tidak ada uang di China, tidak ada uang di Eropa. Semuanya disedot kembali oleh paman saham. Saya kira itu poin-poin yang musuhnya juga dilihat secara teliti. Karena GKI ini kan bukan sekedar mengupayakan narasi supaya Papua itu didengar proposalnya. Tetapi di belakang narasi itu juga bermain interplay di antara bisnis dan security global. Jadi variable itu saya kira dibicarakan dengan pelan-pelan sebetulnya. Apalagi ya, saya kira ke Ibu Dokter itu. Yang poin Ibu Dokter tadi berupaya untuk memberi semacam medical solution secara politis. Saya mengerti problem itu. Tapi kalau kita bicara dari perspektif kedokteran misalnya, harusnya pemerintah pusat gini. Di dalam ilmu kedokteran, kalau ada sel yang rusak, sel itu diberi hak oleh Tuhan untuk bunuh diri. Kan ada kan? Sel rusak itu, sel yang tahu diri, maka dia akan bunuh diri supaya tidak merusak sel lainnya. Menama istilahnya apoptosi. Itu saya ingat. Apoptosi artinya kemampuan sel untuk bunuh diri, supaya dia tidak merusak sel-sel lain. Nah, kalau sel itu tidak mau bunuh diri, dia akan metastasi. Jadilah kanser itu. Seharusnya pemerintahan Pak Jokowi tahu dirilah. Wah, sudah selesai. Ya, saya pakai ilmu kedokteran untuk mengatakan. Supaya dia tidak metastasis. Jadi, Pak Jokowi berupaya untuk caper ke Papua terus menerus itu. Padahal sebetulnya tadi saya bicara dengan Pak Moderator, kalau kita hitung, lebih banyak mana, Jokowi ke Papua atau Bupati-Bupati Papua yang ke Jakarta. Ini moderator lah yang bilang. Untuk apa? Untuk mengintip banggar. Untuk mulai mempersiapkan apa yang bisa diselundukkan atas alasan otonomi khusus. Kan itu yang terjadi kan. Setiap kali saya ketemu di hotel-hotel, wah, betul-betul polisi di Papua. Kasak usut kiri kanan tuh. Janji dengan menteri ini, janji dengan diri dan segala macam. Jadi, masalah kita adalah kemampuan juga oleh pemimpin Papua untuk mengerti lebih dalam itu antropologi dari masyarakatnya sendiri. banyak orang Papua di Jakarta yang ya, cara berpikirnya tidak didasarkan lagi pada asal-usul sosial kebudayaannya kan itu. Soalnya juga ada di situ tuh. Sehingga kimia antara orang Papua dan figur-figur di Jakarta tanpa tangga nyambung. Dianggap ya, dia orang Papua. Tapi dia asing terhadap problem Papua. Loh, karena itu kalau nyalek di sini dengan mereka di Papua lawan saya, saya pasti menang. Ya, kita berikan aplos yang meriah, luar biasa. Apa tadi ya? Kalau saya jadi menteri, kalau saya diminta jadi menteri, saya nggak pernah ingin diminta jadi menteri. Kalau saya ingin, saya akan tentukan saya mau jadi menteri apa. Dan kalau disuruh pilih, saya juga nggak mau pilih. Kalau diminta, apa nggak? Saya ingin, saya jadi Jaksa Agung buat nangkep koruptor-koruptor di Papua.